Anda minta ini, kita gak kasih. Ketemu deh di tengah. Itu negosiasi. Negosiasi bukan war, Pak. Kalau war kan ada yang menang. Ada kalah, ada yang menang. Nah, enggak. Kalau negosiasi, jalan tengah. Mencari kita gembira, Anda gembira. Gembira-nya mungkin gak plus-plus. Plus aja udah cukup. Yang penting itu. Sesuatu untuk membawa ke rumah. Learning Partners. Setiap orang punya cerita yang unik tentang perjalanan karirnya. Dan saya ketemu salah seorang penerima anugerah ASN 2021 yang punya cerita unik. Mengapa kemudian beliau memilih menjadi ASN dan secara spesifik memilih profesi tertentu awal sebagai perjalanan karir beliau. Hari ini saya mengundang Ibu Nima D. Ayu Martini, seorang direktur di Kementerian Perdagangan yang akhir 2021 yang lalu menerima anugerah ASN sebagai JPT Pratama Teladan. JPT Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan beliau ini termasuk dalam tiga besar JPT Pratama Teladan se-Indonesia. Bumade, terima kasih sudah datang di WLP. Sebuah kehormatan buat saya Pak Alex. Luar biasa Bumade, selamat. Sudah terpilih menjadi JPT Pratama Teladan. Terima kasih. Pasti panjang perjalanan untuk mencapai itu. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik sejarahnya Bumade. Kenapa kok tiba-tiba terdampar di Kementerian Perdagangan. Bu, waktu kecil sebenarnya cita-citanya. Apa sih Bumade? Waktu kecil, biasa lah ya orang tua selalu menekankan. Nanti kalau gede jadi dokter ya. Oke. Jadi hakim ya gitu. Itu aja. Profesinya gitu. Profesinya itu aja. Jadi nggak banyak pilihan kan. Iya. Tapi saya bilang oke, oke. Cuman kan waktu kecil ya kita nggak tahu lah ya kemana. Tapi SMP tuh, saya mulai mendapatkan sebuah bentuk. Oke. Karena mikirin juga nih orang tua mengharap kita jadi apa gitu kan. Tapi saya baca sebuah artikel, Pak Denny. Oke, ketemu majalah nih ya. Ada majalah ya. Kalau nggak salah Tempo atau Gatra. Pokoknya Pak Rosian Anwar yang nulis. Oke. Beliau bilang, apa itu diplomat? Diplomat adalah seorang yang dibayar oleh negara untuk berbohong, tapi berbohongnya pakai quote-unquote gitu, untuk kepentingan negaranya, itu Indonesia, dan berkeliling dunia dengan gratis. Saya bilang, loh kok kerjaan apa ini? Lucu banget nih. Lucu banget kok enak banget. Keliling dunia gratis. Disuruh berbohong. Wah ini, saya pelajari diplomat itu apa? Oke. Bagaimana cara dari diplomat? Oke. Dan saya tanya ke sebelah kanan kiri, nggak ada yang tahu. Apa diplomat? Oke. Dari Bali gitu, kota kecil, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuman saya pelajari, saya pelajari, terus saya ketemu ilmu untuk jadi diplomat. Salah satunya, belajar atau kuliah ke hubungan internasional katanya. Oke. Yaudah. Itu sejak SMP? SMP. SMP ya? Kelas 2. Jadi, Bu Made, berterima kasih juga kepada Pak Rosian Anwar yang menulis artikel ya. Betul, yang menginspiri saya itu. Menginspiri saya. Kemudian dari SMP sudah ingin kuliah di HI. Iya. Kesampaian nggak cita-cita ini? Kesampaian, karena setelah saya SMA, kan ada pembagian tuh Pak Alex, ada yang fisika, biologi, IPS. Saya dari kelas 1 yang waktu kita, satu SMA yang kita bareng, saya udah tahu saya mau kayak IPS. Sosial. Sosial gitu. Bukan saya nggak suka matematika, itu juga sih. Bukan menghindar. Bukan menghindar, tapi ya bagus juga bisa menghindar gitu. Jadi, saya ambil SOS, karena saya mau masuk ke hubungan internasional. Penjurusan lah gitu istilahnya. Jadi, pas SMA, kebetulan ada istilahnya undangan dari berbagai universitas, waktu itu tahun 90. Oh, pencarian bakat itu ya? Pencarian bakat. Namanya PBUD. Pencarian bakat untuk ke universitas gitu. Oke. Saya isi formulir gitu, mereka lihat jejaknya dulu nih, ini anak dari kelas 1 SMP, sampai kelas SMA, sampai kelas 3, seperti apa gitu. Mungkin itu, endilah lah bersyukur sekali diterima. di hubungan internasional, di Gajah Mada. Di Gajah Mada, betul. Sebetulnya, saya juga diterima di UNUD. Karena kita boleh pilih 3. UNUD tapi hukum. Saya kan maunya AI. Jadi, saya bilang, oke, bye-bye UNUD. Saya masuk UGM aja deh. Sekali lagi, thanks to inspirasi di majalah. Betul. Jadi, saya bikin fokus itu. Oke. Dan kuliah berapa tahun waktu itu? Empat tahun, empat tahun kuliahnya. Selain kuliah, ada aktivitas-aktivitas. Nah, waktu kuliah kan, teorinya udah selesai. Setelah itu, ya di HI itu kan ada namanya, komahi, jadi Kops Masih Suha'i. Jadi, saya ikutlah, berorganisasi pertama kali. Karena kebetulan, sahabat baik saya, ketuanya. Saya bilang, oke, saya mau jadi bendara atau sekretaris pada waktu itu. Kemudian, setelah selesai kuliah mata pelajaran gitu, kan tinggal KKN. Jadi, kuliah kerja nyata, bukan? KKN, kemudian juga menyusun skripsi. Saya waktu itu, di Jogja itu ada sekolah. Namanya Sekolah Bahasa Indonesia Untuk Orang Asing. Oh, oke. Ya, Realia namanya. Oke. Jadi, saya ikut mendaftar, mengajar, kenapa saya punya waktu. Iya. Kedua, saya juga perlu masukkan. Karena orang tua saya udah bilang, nih, kamu udah mau selesai nih kuliahnya. Harus self-sufficient, cari uang. Oke, bisa gitu ya. Ikut di sana. Eh, saya senang juga, karena di sana ketemu dengan para diplomat. Oh, oke. Yang sebelum bekerja di Jakarta, mereka dua minggu, tiga minggu di Jogja. Bahkan ada yang baru bulan-bulan. Oke. Ketemu dengan Dubes New Zealand, di Pulau New Zealand, Australia, Jepang. Mereka di Jogja dalam berangka apa? Hanya pure belajar Bahasa Indonesia. Oke. Murni. Oke. Jadi, di akademi mereka waktu itu, karena Indonesia penting ya, bagi mereka. Kalau Amerika, malah belajarnya di Amerika mereka. Nah, waktu itu saya ngeliat kan, jadi udah tau nih, oh, nanti jadi diplomat, seperti ini kehidupannya gitu. Bahasa itu penting. Oke. Waktu itu belajar. Jadi, saya ngajar mereka nih. Oke. Wah, keren dong. Kita mahasiswa ngajarin. Ngajar diplomat. Dubes. Udah bisa ini. Jadi, ada koneksi di sana. Ketika saya apply, mereka senang banget. Oh, bagus. Nanti kita akan bertemu di Jakarta. Ya, kalau saya... Keterima. Keterima gitu kan. Tapi saya pede lah ya, punya pengalaman. Kemudian dapat kontak mereka lagi. Jadi, malah waktu baru-baru jadi CPNS, saya, mereka manggil. Sorry, CPNS nih, calon pegawai negeri sipil, gabungnya di Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri. Betul. Setelah itu ketemu mereka, berhello-hello, ada networking, mereka ajak acara di tempat mereka. Udah tau, bahkan hari Minggu, saya mau bahasa Indonesia, saya roten nih. Boleh nggak Made ngajar hari Minggu? Boleh dong. Ini kan Minggu nih, nggak hari kerja. Dapat uang lagi, Pak. Karena kan gaji saya... Dapat uang, dapat ilmu ya. Dapat ilmu, dapat teman. Dapat makan enak juga. Betul. Bu, berhenti sebentar. Learning Panel. Saya tuh suka kagum ya, dengan orang yang sejak SMP, sudah punya cita-cita, pengen jadi diplomat ya, kemudian memilih jurusan yang sesuai ke situ, memilih fakultas yang sesuai ke situ, dan kemudian menelamar ke situ, dan kemudian diterima ya. Nggak banyak rasanya. Karena saya waktu kecil, cita-cita saya berubah hampir tiap tahun. Waktu itu, Bo Made luar biasa ya. Jadi, inspirasi oleh artikel di majalah, kemudian ibu tetapkan tujuannya, walaupun orang tua menyarankan profesi yang lain, tetapi ibu kemudian memilih sekolahnya, kemudian memilih bekerja sebagai ASN. Sebelumnya, sudah tahu belum? Waktu itu PNS ya namanya ya. Suka duka PNS, sudah kebayang belum, Bu? Nah, gini, yang saya tahu yang jelas adalah gaji. Jadi, waktu itu kan belum ada reumunerasi, jadi gajinya sama semua, memang kecil. Cuman, saya waktu itu berpikir, nggak mikir ke sana gitu. Udahlah, bisa. Jadi, bukan jadi faktor nih, somehow. Padahal bahaya juga tuh, kalau saya nggak mikirin ya. Sebetulnya, karena orang tua saya bilang, udah ya, udah kerja ini. Tapi, saya waktu itu, sebelum diterima di Kemlu, Kementerian Luar Negeri, waktu masa PN, sebelum diterima itu, ada masa interview. Oke. Jadi, saya hampir setahun bekerja di hotel di Jogja. Oke. Ya. Pak Alex, karena, setelah lulus ya? Setelah lulus tuh, menunggu interview, saya masih berharap, kalau saya nggak diterima, kalau nggak diterima, setelah lulus saya ada pengalaman, saya bisa ke Bali kerja di hotel. Iya, iya, iya. Saya mau menjadi, manager hotel juga tuh, pikiran saya. Oke. Saya punya back up land. Oke. Diplomat nomor satu, kalau nggak, manager hotel. Balik ke Bali, banyak hotel, jadi banyak hotel gitu kan. Oke, jadi, di sana, nah lumayan, gajinya 750 ribu, PNS 125, lumayan dong. Beda. Jadi, saya di subsidi tuh, ketika di Jakarta, dapet gaji 125, jadi di subsidi tuh, saya oleh, saya di swasta gitu. Somehow, inilah ya, bisa gitu. Iya, iya. Bisa. Ya, lumayan lah untuk kos-kosan gitu kan. Karena saya dari daerah, nggak punya keluarga, tapi jauh, tinggal deket dengan kantor gitu. Jadi, jadi seperti itu. Jadi, waktu itu memang gaji, yang pertama. Yang kedua, tapi lebih dari itu, saya rasa, saya nggak tahu dari mana, dorongan itu datang, tapi memang saya, bukan klicie nih Pak Alex, mau mengabdi. Oke. Saya nggak tahu. Oke. Pokoknya, mengabdi kepada negara. Oke. Udah terserah, apa itu artinya, yang penting bekerja untuk pemerintah, untuk lebih baik. Oke. Itu aja. Ada panggilan ya. Ada panggilan di sana, yang mengalahkan, yang lain itu. Iya. Jadi, tapi, waktu itu kan diplomat, saya rasa, karena dibilang jalan-jalan keluar negeri itu, mungkin dia lebih baik lah, ininya, dari segi pengalaman, maupun mungkin istilahnya, bukan gaji ya, tapi mungkin pendapatan cukup lah. Iya. Karena kita hanya perlu cukup. Nggak mungkin kita dibiarkan melarak di negeri orang itu. Nggak mungkin. Jadi saya bilang, oke, saya mantap deh, rasnya di sini. Gitu. Makanya, jadi kalau pertanyaan Pak Alex tadi, apa yang mendorong, menurut saya itu, selain itu kan orang tua saya juga, apa, waktu itu abri sih ya, polisi itu. Oke. Beliau surfing ya, itu penekanan beliau kepada kami, mengabdi pada negara. Mengabdi pada negara. Oke. NKRI gitu terus di kepala kami. Jadi, pilihan waktu itu, kalau bisa jadi pengalaman negeri, pegawai negeri. Oke. Jadi saya bilang, oke, pegawai negeri apa nih yang cocok buat saya? Kementerian luar negeri, diplomat gitu. Oke. Baik. Learning partners, memang, pilihan untuk menjadi pegawai negeri, atau menjadi ASN, bukan karena gaji yang lebih baik. Bukan. Ya. Banyak pilihan di luar sana. Tetapi, rupanya, tetap ada benang merah nih. Ada calling untuk mengabdi kepada negara. Apalagi, orang-orang yang terlahir, dari orang tua yang kebetulan juga, melayani negara melalui profesi yang berbeda. Kebetulan, Bumade, orang tua beliau adalah polisi. Ya. Saya sendiri, orang tua saya, guru, dosen, ya. Ada darah ASN yang mengabdi kepada negara, itu nggak bisa hilang sebetulnya dari kita. Dan, Bumade sudah menunjukkan bahwa, nggak melarat kok hidupnya ya. Jalan-jalan ke luar negeri tercapai cita-citanya. Nggak mungkin lah negara membiarkan anaknya, anak bangsanya kemudian hidup menderita di negeri orang. Bumade, di Kementerian Luar Negeri, masuk lulusan HI, kemudian ada kesempatan untuk sekolah lagi atau itu? Sebetulnya di sana diberikan kesempatan. Tapi memang harus menunggu giliran istilahnya. Oh, oke. Cuman saya orangnya agak usil atau mungkin pengen tahu nih, Pak Alex, ketika saya sekolah pendidikan caraka muda namanya, jadi istilahnya diplomat muda gitu. CPNS belum menjadi PNS itu, saya baca kompas waktu itu. Kok ada bukaan sekolah luar negeri ya? Ini mimpi saya nih. Mau belajar ke luar negeri gratis. Nah, selalu gratis kan, Pak? Karena nggak mungkin orang yang saya bayarin. Saya udah daftar aja deh. Dapat nggak dapat, nomor dua deh. Pede, berani gitu. Kemudian dari British Council, waktu itu saya interview. Biasiswa ya? Biasiswa. Dapat, Pak. Dan saya, kan ada dua. Jadi dapat biasiswa, kemudian nyari sekolah. Oke. Kalau dapat biasiswanya sudah secure, nanti sekolahnya apply. Jadi saya apply, mana yang cocok? Waktu saya kuliah di UGM dulu, saya tuh punya dosen idola lah ya. Mungkin dosen yang bukan idola dalam arti cocok. Pelajaran-pelajaran beliau, nilai-nilai beliau, dan menarik, namanya political economy. Oke. Jadi waktu S2, saya bilang, saya mau pelajari ini deh. Bukan politik lagi, yang ilmu politik, komparasi politik, tapi yang aplikatif sedikit. Oke. Dan saya percaya, seluruh kebijakan yang diambil oleh suatu negara, dibalik itu, ada kepentingan ekonomi. Nah, itu buat saya menarik. Karena belum banyak. Jadi saya ambil, kuliah saya cari tuh. Saya lihat Oxford, hmm, tidak terlalu ada Oxford. Ada beberapa di UK yang ada, cuman ada LSE. Namanya IPE. International Political Economy, mata kuliahnya lah istilahnya, saya ambil, dapat di sana. Jadi, saya bilang sama Kemlu, boleh nggak saya sekolah? Walaupun tidak ikut yang, Kemlu yang dicatakan ke Bapak Nas, waktu itu kan, belum ada tuh, istilahnya, apa sih namanya sekarang, yang sekolah, apa, sekolah dari pemerintah, waktu itu belum ada. Tapi, Bapak Nas bekerja sama dengan, donor, country, segala macam. Tapi harus ngantri. Harus ngantri, tapi saya udah dapet, terus diizinkan. Jadi saya bersyukur banget, diizinkan sekolah. Padahal masa kerja belum cukup ya? Waktu itu ada aturan, saya nggak tahu sekarang, harus dicek. Dua tahun dulu, masa kerja, PNS, baru boleh. Cuman saya waktu itu pikir, aduh kesempatan, nggak datang dua kali, udahlah ambil aja, nanti bicarakan dengan baik, jujur dan terbuka. Pak, boleh nggak? Bu, boleh nggak? Terus, di lala waktu itu, mungkin saya lagi beruntung gitu ya. Dibolehin tuh, yaudah saya pergi. Tapi setelah dapet, baru ngomong ya? Setelah dapet. Saya bilang, saya pakai taktik dikit. Kalau minta izin, biasanya kan nggak boleh. Jadi yang penting, saya pikir ini kan baik. Nggak mungkin lah. Jadi, apa nih istilahnya, jatah saya, untuk sekolah di Kemlu itu, boleh diambil orang lain. Saya udah dapet, dari yang lain. Toh, juga S2. Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan. Toh, nanti Kemlu pakai, namanya, istilahnya ada perjanjian ya Pak Alex. Jadi, kembali dari sekolah, harus mengabdi. Kalau dalam waktu tertentu, 5 atau 6 tahun, saya lupa. Kalau nggak, balikin uang. Negara yang sudah di-spend, memang banyak ya Pak, untuk pendidikan itu kan besar. Dikembalikan negara. Saya bilang, saya nggak mungkin lah, orang saya memang mau jadi diplomat. Udah, saya tanah tangan, sekolah. Memang bakat diplomatnya, udah dari kecil saya. Udah bisa nego-nego ya. Learning partners. Ya, lihat, saya belajar dari Bumade. Sudah ada aturan ya, sebelum 2 tahun, belum boleh apply sekolah, dan apply sekolah juga harus ada antriannya terlebih dahulu. Tapi beliau coba terobos itu ya. Cari dulu, begitu dapet sekolah, dapet scholarship-nya, kemudian baru lapor, minta izin. Dan ternyata diizinkan. Nggak banyak loh orang yang punya keberanian untuk melakukan itu ya. Banyakan orang nerimo kan. Iya, saya memang belum. Iya, saya masih ngantri, saya itu, dan playing victim begitu. Tetapi Bumade memilih, untuk coba aja. Kalau nggak diizinkan, ruginya di mana? Pelajaran berharga buat kami, di WLP, Bumade. Dan, setelah sekolah, ada kejadian apa? Sekolah, pulang dari sekolah, kan, ya mungkin, di Indonesia, nama London School Economics, di London itu cukup baik. Saya juga memilih itu, karena ada nama. Selain di London, kota besar, kemudian, apa studinya cocok buat saya, dan ada nama. Karena itu penting menurut saya. Jadi, kadang-kadang, kita mungkin belajarnya sama nih, di suatu institusi. Tapi, the bona fide dari institusi serbuk, kredibilitas matters. Jadi, saya rasa, secara sadar, saya pilih itu. Nah, setelah kembali, bahwa saya, waktu itu penempatan, setelah kembali, balik ke Biru Kepegawaian, mereka lihat, ini cocoknya di mana. Saya ditaruh di multilateral, waktu itu. Penempatan dalam negeri saya. Mendapatkan seorang pimpinan, yang sangat inspiratif, akomodatif, tapi keras, pada saat yang sama. Tapi, sangat membela anak buah. Dalam arti, membela itu dalam arti gini, memikirkan anak buahnya, tracknya. Ini kemana, dan dia sangat jeli ya. Beliau itu jeli melihat. Ini, orang yang benar, di tempat yang benar, itu beliau tahu, kayaknya. Setelah sekolah itu, saya bekerja saja, setahun, ikut persidangan PBB, ikut ini, traveling, sudah setelah itu, mungkin ada loongan, atau bukaan, bukan loongan sih, bukaan personel, di PTRI New York. Beliau panggil saya, it's time for you, untuk posting. Oke, oke, good, good, dalam hati ya. Saya pikir, saya dikirim kemana lah, gitu. Saya mau kirim Mbak Made ke New York, mau nggak? Pertanyaan mau nggak? Saya sampai nggak bisa ngomong, speedless, karena lama. Nggak mau nih. Oh, no, 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 Pak. Yes, please, yes, please. Sampai gitu. Saking gembira, dan oh, wow. Jadi, saya dapat apresiasi. Posting pertama langsung ke New York. Karena terus terang, ya di Camp Blue, mungkin sekarang sedikit berubah, kita lebih bilateral sifatnya. Dulu multilateral itu, ya squad, elite squad lah, dibilang gitu. Jadi kalau dapat New York, Genewa, gitu biasanya udah elite gitu. Saya baru pertama, baru ini dapat tuh, kayaknya sebuah kehormatan. Saya bilang, I will not fail you, Pak. Oke, siap, gitu. Jadi yaudah, saya dikirim ke sana, dan setelah di sana, membuka pintu lah, yang lain-lain untuk saya, gitu. Lihat adalah sebuah, ya. Yes. Memilih sekolah, yang kredibel, kemudian di akhirnya, keputusan cuma menjadi konsekuensi saja, ya. Berapa tahun di New York, Bu? Hampir 4 tahun. 3 tahun 8 bulan, gitu ya. Saya memegang, ada komite-komite di sana. Komite 2 itu untuk ekonomi dan development. Jadi pas. Jadi kita berunding dengan seluruh anggota PBB di sana, untuk mengeluarkan sebuah resolusi tiap tahunnya, gitu. Jadi, itu pengalaman luar biasa, karena bertemu, kalau di Jogja dulu, kuliah, bertemu dengan seluruh orang Indonesia, dari seluruh Indonesia, Melting Pot. Di New York, Melting Pot lagi, ketemu orang dari seluruh dunia. Itu pengalaman luar biasa, ya. Betul, betul. Posting pertama, ketemu selain eksikasi kotanya, eksikasi pekerjaannya, networking-nya luar biasa. Diversitasnya juga luar biasa. Diversitasnya luar biasa, ya. Bu Mada, Bu Mada, begitu menarik ya, perjalanan karir di Kemlu, kemudian bahkan sampai menjadi JPT Pratama Teladan, Duta Besar is on your reach, reach goal ini ya. Tau-tau, kok memilih pindah ke Kementerian Perdagangan. Ceritanya gimana sih, Bu Mada? Nah, betul sekali. Jadi, setelah dari New York, di New York itu, Pak Lek, saya tuh kan sebagai posting pertama, biasanya dikasih kerjaan yang, posting kedua atau ketiga, yang lebih senior itu, tidak pegang. Karena mereka lebih senior level lah, dalam arti beda ininya, apa, tanggung jawabnya. Oke. Di sana itu kan, tiap tahun kita banyak sekali, mendapatkan delegasi dari pusat. Oke. Jadi, biasanya ada namanya, Sekretaris Delry. Oke. Jadi, tahun itu, saya ditunjuk menjadi Sekretaris Delry, untuk menteri datang, menyusun jadwal, menyiapkan bahan, koordinasi. Oke. Tahun itu juga, karena saya jadi Sek Delry, ada Indonesia lagi mengusung, Ibu Dr. Mari Pangestu waktu itu, untuk menjadi, Wakil Sekjen PBB. Bidang Ekonomi, dan Development. Oke. Diusung, udah gitu, kan ada proses. Iya. Proses sama lah sama kita, bagaimana negeri masukin kelamaran, interview, lobby-lobby. Jadi, saya mengandalkan beliau, nempel. Orang bos saya bilang, take care ya, beliau dengan baik, itu tugas made. Oke, siap. Saya dikasih perintah, namanya Pegawai Negeri ya Pak, kayak militer, udah. Nempel beliau, mungkin Ibu Mari merasa nyaman, merasa tertolong, malah Ibu Mari, kamu kok galak banget ya, sama orang ini, karena saya mau memela gitu ya. Terus, lama nih Pak, Pak Alex prosesnya, sampai beliau, 8 bulan lebih. Beliau akhirnya dipilih, menjadi Menteri Perdagangan. zaman Pak Presiden SBE waktu itu, beliau harus pulang. Tahu gak Pak Alex, saya yang paling marah sama, sama Sekretariat PBB, saya marahin mereka. Kelamaan sih. Lama sekali anak mantukan pilihan. Ini, ini kandidat terbaik di Indonesia, beliau doktor, trade ekonomis, dadada, ini CV-nya, 56 halaman, sampai CV-nya, saking banyaknya tulisan beliau, jadi, apa lagi kamu menanggap? Sekarang, beliau dipilih oleh negara, pemerintah, dan negara Indonesia, sebagai Menteri Perdagangan. Maaf, kita tidak akan persu ini, kita stop di sini, silahkan beliau akan mengabdi kepada, saya kalau digituin kan, Bu Mari dengar gitu, ya ampun, Madik, kenapa Anda lebih upset daripada saya? Saya sih school aja, gak gitu Bu, saya kan diperintahkan, kita mandatkan, berhasil, suruh ngawal. Terus Ibu diperlakukan demikian, Ibu, jangan risau, ini negara memerlukan saya, karena ternyata, Pak Panglai Kim, orang tua beliau, Bapak beliau juga bilang sama Bu Mari gitu, ini menarik juga, boleh pintar, boleh, tapi kenapa harus mengabdi di luar negeri, untuk negara lain? Sementara dibutuhkan di dalam, kalau di luar, di dalam banyak, apa-apa, nah beliau, tanggilannya juga gitu Pak, ingat, saya ingat banget, beliau bilang gitu, oh yaudah, saya seneng banget beliau pulang, yaudah, saya gak ngurus lagi kan Pak, saya continue, my job, di New York, beliau menjadi Menteri, Pak saya pulang, karena masih berhubungan, saya email-email beliau, I'm back, in Jakarta, blablabla, eh beliau bilang, Made, tapi saya gak tau Made mau gak ya, kamu kan udah punya karir di Deplu, would you be my assistant? gitu, beliau bilang, ini seperti, wah ini meant to be gak ya, saya bilang, saya gak berpikir dua kali, karena saya udah bekerja dengan beliau, beberapa bulan kan, waktu on and off, chemistry-nya juga dapet ya, chemistry-nya dapet, dan saya lihat beliau, ini bisa jadi mentor saya, oke, saya ingin belajar sesuatu baru, karena di Kamblu, saya belajar mengenai politik, konstelasi, apa namanya, geopolitik, dan sebagainya, saya belum terlalu paham mengenai ekonomi, yang adalah pasangku, politik ekonomi itu, mungkin dengan beliau, saya oke kan, jadi saya, dipinjam, belum lolos butuh, namanya, second man, oke, ya waktu itu, oleh Kamblu, dipinjamkan ke Kemendak, Kemendak meminjam, untuk Mas Isi Sebu Mari, cuman lama-lama saya enjoy, pekerjaan, menjadi asisten beliau, hampir 6 tahun akhirnya, belajar banyak sekali, karena saya asisten, saya kalau boleh, misalnya ada rapat, di Kemendako pak, saya ikut menjadi juru catatnya nih, saya disana melihat, bagaimana, formulasi, bagaimana pemerintah, memformalisikan sebuah kebijakan, jadi betul-betul keren menurut saya, jadi memang dengan data, dengan bukti empiris, komparatif, dengan negara-negara ASEAN, terus, kita catat, saya bilang, aduh seneng banget, pekerjaan ini gitu, dapet mentor yang keren lagi, mentor yang keren lagi, diarahkan gitu, waktu itu saya bilang, bu saya seneng sekali, udah, kenapa gak pindah ke sini aja, gitu ya bu ya, disini juga ada karir, untuk keluar negeri, hosting, oh ya, namanya atas seperdagangan, jadi kita punya perwakilan dagang, ada 46, di dunia, jadi tidak semua, kalau Kamblu, mungkin ada sekitar 160 sekarang, tapi memang ini hanya di kota Niaga lah, gitu ya, sama trading partner penting kita, beliau bilang, Anda sudah 6 tahun nih, Made, saya mau kirim ya, ke Washington DC, jreng, kayak dulu lagi tuh Pak, waktu ke New York, jreng, jreng, ini kesempatan lagi, cuman beliau bilang, aduh tapi gimana ya, saya gak ini lepas Anda dulu nih, saya juga perlu, gitu, tapi aku pikir Anda harus bergerak, oke, ini bagus untuk Anda, karir wise, gini, jadi menurut saya mentor yang baik, kayak gitu, oke, you let go somebody, kalau dia sudah, sudah cukup gitu lah, istilahnya, dan bisa cari yang lain, karena waktu itu, saya sudah punya asisten-asisten yang lain, jadi beliau bilang, go on, indilah lah mungkin, seperti Pak Alex bilang, men to be, beliau pindah tuh, ke kementerian lain, saya posting, bulannya mungkin 2-3 bulan berbeda, oke, bu, stop sebentar, learning partners, Pumahade sudah, mencapai apa yang, dia pikirkan dari kecil ya, ingin jadi diplomat, kemudian bahkan posting pertamanya, ke New York ya, pasti impian seorang, diplomat muda di Kemlu, postingnya ke New York, dan karirnya, terus berkembang, tetapi kemudian, mengikuti, lagi-lagi instingnya, untuk mendapatkan opportunity, mentor, yang besar kemungkinan, akan memberikan ruang, untuk belajar, lebih lanjut, yang berbeda, dan, ternyata, Bumahade menikmati itu, selama 6 tahun, kemudian juga, mentor yang baik, tadi menurut Bumahade adalah, mentor yang, let go kita, pada saat, waktunya, dianggap sudah tepat, dan kemudian, perpisahan terjadi, Bumahade diganti, Bumahade kemudian, kembali, ke DC, dan, berapa lama di DC? Saya di DC 4 tahun, sebagai atas perdagangan itu, yang, lokasinya di, KBRI, jadi bekerjasama, dengan Dubes, waktu itu Pak Dino Jalan, Jalan, another mentor, dari akhir, jadi, very cool leadership, no office politics, mendukung kita, selalu positif, selalu, memberikan apresiasi, jadi, sedikit apapun, beliau pasti bilang thank you, dan tidak pernah lupa, special, manggil kita, duduk, bilang terima kasih, atau di, di text, waktu itu ya, bilang terima kasih itu, jadi kita semangat, gak perlu penghargaan lain, kecuali itu, jadi belajar lagi, jadi saya tuh merasa beruntung, gitu, di berbagai level, dari, saya waktu di, junior diplomat di Kemlu, dengan Pak Selamat Hidayat, di multilateral, dengan Ibu Mari, Menteri, dengan Pak Dino Dubes, jadi yang kita lakukan apa, oke, kita merasa beruntung, kita, make the best of it, jangan disiasiakan, istilahnya gitu, jadi, jangan stuck di sana aja, belajar lagi, jadi, saya pikir itu penting, learning partners, kadang-kadang ya, tim kita itu, gak butuh reward yang macam-macam, text thank you saja, rasanya sudah membuat kita, semangat, bersemangat, para leader, jangan lupa, say thank you ya, apapun yang dilakukan oleh tim Anda, Buma deh, next, pulang dari DC, pulang dari DC, waktu itu kan, saya sudah kementerian luar negeri, karena sudah lolos butuh namanya, jadi, NIP saya, dulu kan, NIP ke Memlu, NIP ke Mendak, habis itu ada NIP nasional, udah, setelah itu balik, ke, ke, ke Jakarta, yang dilalah ganti menteri, dari Pak Rahmat Gobel, ke Pak Tom Lembong, Pak Tom Lembong mungkin nanya-nanya, beliau perlu asisten lagi nih, jadi, Chief of Staff namanya, oke, ya, jadi, saya perlu Chief of Staff nih, semua ngasih nama, Made lagi, saya bilang, yaudah, oke, why not, jadi saya sempat, sama beliau setahun, cuman saya bilang sama Pak Tom, Pak Tom, boleh gak saya ambil, Executive Education, saya ambil Executive Education, di Harvard Pak, 2 minggu, mengenai, Mastering Trade Policy, karena menurut saya, waktu saya pergi, kan saya banyak, di Adag itu, oke, ada promosi, ada negosiasi, ada, diplomasinya, oke, tapi saya merasa, ini masih belum cukup, saya mau menjurus nanti, udah pengen nih Pak, menjadi negosiator, oke, karena di Kemdag itu, ada negosiator, dan dirjanya waktu itu, idola saya, ya Pak Iman Pambagiono, udah pensiun sekarang, saya pengen bekerja untuk beliau, saya ingin negosiasi, gitu kan, saya bilang, Pak Tom, Pak sebelum mulai, boleh gak, saya ambil, Executive Education, gitu, sure, beliau orang Harvard, sure, gitu kan, mahal loh Pak, waktu itu, tapi saya dapet, secure lah, funding waktu itu, saya pergi, 2 minggu Pak, pulang ke Indonesia, urus ke pegawaian, naruh, gini segala macem, 2 minggu berikutnya, ke Boston, suami saya gimana, anak saya, oke, kalau ini memang, baik untuk Anda, dukung Pak, itu lainnya, didukung, segala macem, saya pergi ke ini, belajar lah, mengenai, mengenai, apa, negosiasi, mengenai, politikal ekonomi lagi, mengenai HS Code, mengenai, internasional bisnis, gitu, 2 minggu yang luar biasa, buat saya, bukan hanya ilmunya, karena, ilmu ya, pengurucutan ya, kemudian, juga, network, ada sekitar, 40, 35, atau 40 orang deh, 30 orang deh, di sana, dari bermacam-macam, background lah, dari African region, dikirim oleh kantornya, dari Europe, dari Asia, jadi, another networking, itu yang saya enjoy, dan saya, sampai sekarang, kami masih berteman, thanks to, WhatsApp group, masih tetap, jadi kalau berkunjung, saya berkunjung, last time ke Columbia, ada negosiasi waktu itu, ada teman di sana, yang jadi lawyer, ketemu ngopi kita, jadi, pergi ke Peru, ada diplomat, yang dulu kita, jadi, setelah selesai, berapa penting sih, network itu, dalam negosiasi, antar negara? Pak, menurut saya, negosiasi itu, setengahnya adalah, human relations, ketika kita likable, jadi, bukannya kita arus, apa ya istilahnya ya, mengalah gitu, enggak, tapi, ini, ini kemisirnya masuk, likable, itu mempengaruhi loh, walaupun kita punya posisi, Bapak, misalnya negara X, saya negara Y, Indonesia, ada posisi, tapi saya, respect sama Made, atau, saya respect sama Pak Alex, somehow, kita mencari solusi, untuk perbedaan kita, saya belajar itu, saya, menurut saya ya, komunikasi, human relations, itu luar biasa, dalam pengalaman saya, Brunding, waktu menjadi, di Direktur Bilateral ini, dengan Korea Pak, misalnya ya, kan mereka terkenal tough ya, Jepang terkenal tough, mereka punya ini sendiri, tapi, kalau hubungannya baik, kita respect mereka, cari solusi, cari solusi, di luar meja perundingan, itu sometimes ya, sometimes, itu lebih efektif Pak, dari meja perundingan, orang Korea, orang Jepang, sangat mengapresiasi, kulineri, mereka undang kita makan, kita makan makanan mereka, mereka seneng banget, dan informal meetingnya, jauh lebih efektif, eh, walaupun kita, nggak pengen, ngomongin kerjaan, pas ketemu, pasti ngomongin, habis itu, besoknya, cair suasananya, ada solusi, selesai, perundingan itu, jadi menurut saya, networking, ya, ketemu sama mereka, terus menjaga hubungan, bukan hanya berteman, tapi menjaga pertemanan, kemudian, saling respek, itulah kuncinya, dia respek kita, kita respek mereka, gitu, kita nggak marah-marah sama dia, karena dia nggak kasih, apa yang kita minta, kita harus tahu, bahwa dia juga dikirim negaranya, untuk, membawa misi negaranya, saya juga, masa kita marahin dia, gimana sih, kok nggak dikasih, mereka juga mikir gitu, sama kita, saya bilang, oke, apa jalan tengahnya, Anda minta ini, kita nggak kasih, ketemu deh di tengah, itu negosiasi, negosiasi bukan war, kalau war kan ada yang menang, ada kalah, ada kalah, nah nggak, kalau negosiasi, jalan tengah, mencari, kita happy, Anda happy, happy-nya mungkin nggak plus-plus, plus aja udah cukup, yang penting itu, sesuatu untuk membawa ke rumah, oke, ini another lesson, buat learning partner disana, networking, ya, itu, penting, dalam hubungan bisnis, maupun hubungan antar negara, tadi Bu Made katakan, network, jaga hubungannya, dan saling respect, karena masing-masing kan, membawa kepentingan organisasi, kepentingan negaranya, masing-masing, ini bukan perang, bukan kalah menang, tetapi mencoba menemukan, apa yang Anda bisa kasih, apa yang kita bisa kasih, kalaupun nggak bisa plus-plus, at least plus, yes, terima kasih pelajarannya Bu Made, dan, apa nih, ke depan yang, masih ada, kegalauan Bu Made, untuk berbuat sesuatu, buat Kemdak, ya, buat sesuatu, buat negara ini, kira-kira apa Bu? Jadi, gini, saya belajar, memang kelihatannya, tadi kan, Pak Lex dari awal, gitu ya, interview saya, kok, sukses terus, gitu ya, sebetulnya, ada kegagalan juga lah, Pak Lex disana, sebetulnya, dan saya belajar, dari kegagalan tersebut, tahun lalu, saya ada kegagalan, sebuah mimpi, yang saya tidak bisa raih, gitu Pak, apa yang saya lakukan, gitu ya, sebetulnya, belajar dari sana, dan belajar untuk, menerima, memang, easy to say ya Pak ya, menerima, tapi itu berat, sebetulnya buat saya, tapi saya lihat, dan, again, mentor saya, teman-teman, tim saya mendukung, ibu, walaupun ibu gagal, pasti ada, cerita, bukan cerita apa, makna, atau istilahnya, apa ya, hikmah di balik itu, pasti ada, sesuatu yang, indah dari sana, akan keluar, masa iya sih, ketika kita berada, dalam keadaan itu, kan kita gak mungkin lah, berpikir begitu, tapi, support itu penting, ya, support dari tim, dari pimpinan kita, dari tim kita, keluarga, karena kalau keluarga, kita pasti, kalau mau nangis, ya di rumah, dengan keluarga, jadi, akhirnya saya dengerin itu, karena, kalau gak dengerin, pasti kita merasa, this is the end of it, ini, the end of everything, keluar dari, dari, dari peguan negeri, gitu, karena kita gagal, gitu kan, tapi saya lihat, betul juga ya, gak bisa ya, oke, apa yang, yang perlu diperbaiki, apa yang harus dilakukan, tetap semangat, kayak gitu, jadi, nah, sebetulnya, yang mimpi saya tahun lalu itu, mungkin, bisa saya melakukan sesuatu yang lebih, tapi saya bilang, oke, saya masih ada karir 10 tahun lagi, saya di, sebagai ASN, ada waktu, kadang-kadang, kegagalan itu, memberikan, membuat kita jadi kuat, tapi itu betul, saya mungkin, kayak, ya kalau kita kan percaya, kita cukup, apa ya, di agama kita masing-masing, kan pasti ada itu, menguatkan kita, pelajaran itu menguatkan kita, dan betul, saya, secara pribadi pun, membuat saya itu kuat, jadi sekarang tahun baru, saya punya semangat baru, di tempat baru saya, Pak Alex, sekarang saya diminta oleh pimpinan, untuk memegang jabatan yang lain, saya harus set up goal lagi, oke, karena sebelumnya kan, 5 tahun, menjadi direktur perundingan bilateral, udah menghasilkan, berbagai perjanjian dagang, sudah membentuk tim yang solid, oke, mungkin, tantangan berikutnya, membentuk tim baru, oke, ada misi baru, oke, jadi, menurut saya, tadi Bapak nanya, mimpi apa lagi nih, yang harus dilakukan, nah, sebelum, jabatan yang sekarang ini, saya kan, berunding nih Pak, berunding artinya, mengeluarkan sebuah, dokumen, perjanjian, untuk menurunkan tarif, produk-produk Indonesia, di negara-negara tersebut, kita punya 7 mitra lah, oke, Jepang, kemudian Korea, Mozambik di Afrika, satu-satunya ya, kemudian, kita juga dengan Pakistan, dengan Chile, kemudian, dengan negara EFTA, termasuk Swiss sama Norway, gitu, berunding, nah, setelah itu, diapain itu perundingan tersebut, karena harus memberi manfaat, kepada ekonomi kita, sekarang, saya ditempatkan, di Direkturat Jenderal, pengembangan ekspor nasional, oke, implementasinya nih ya, implementasinya, setelah dulu, saya bikin perjanjian sekarang, eksekut, eksekut, betul nggak, yang dulu dirundingan itu, sekarang produk kita, bisa masuk ke Australia, dengan lebih mudah, ekspor bisa lebih meningkat, nah, ini tantangan, oke, tantangan, jadi sekarang, minggu ini, Pak Alex, saya lagi, dengan tim, membuat strategi, bagaimana nih caranya, karena, program sudah ada, sudah ditetapkan, target sudah ada, ditetapkan lagi, bagaimana cara, kalau mau membuat, sebuah perubahan, di sebuah organisasi, itu kan perlu, kadang-kadang, bagus untuk melihat, dari jauh, hal yang terview, mungkin, sebelumnya, tim ini, itu, itu aja, nah sekarang, saya ingin, memberikan, apa istilahnya ya, suntikan baru, semangat baru, jadi, semoga, tahun ini, bisalah, tim baru ini, dengan, dengan gaya, atau mekanisme, kepemimpinan yang berbeda, bisa mencapai tujuan, yang diberikan, mengeksekusi, pengembangan ekspor, ke negara-negara, yang tadi, sudah, dilakukan perundingan, betul, learning partners, ada beberapa hal, yang tadi, saya juga, ingin highlight, pertama, enggak selamanya, kita berhasil, kita kadang gagal, ya, tetapi, yang paling penting, bukan, berhasil, atau gagalnya, tapi, belajar dari kegagalan, belajar dari keberhasilan, dan, support system, yang juga, enggak kalah penting, disampaikan oleh, Bumade adalah, teman, keluarga, ya, kemudian, kantor, lingkungan kantor, itu adalah support system, dan, kita bukan superman, jangan pernah, menghindari, support system itu, ya, kita butuh itu, tidak semuanya, bisa kita selesaikan sendiri, disitulah, gunanya teman, teman kantor, kemudian keluarga, yang men-support kita, Bumade, ada, sasaran-sasaran, kuantitatif, yang ingin dicapai, terkait dengan, pengembangan ekspor, ke setidaknya, tujuh negara, yang tadi, Ibu sampaikan, betul, karena gini, tahun lalu, ekspor Indonesia itu, terbesar, bukan besar, tertinggi, tertinggi, dalam sejarah, Indonesia merdeka, oke, ya, hampir mencapai nih, kan, ada tahu, mungkin minggu depan keluar nih, Januari, Desembernya itu, hampir, 330 miliar dolar, wow, dengan, surplus, 33 bilion dolar, jadi, ini bagus, tapi, Papa tadi bilang, kalau kita udah berhasil, kita gak boleh komplesen ya, gak boleh, yaudah, sama-sama aja, gak bisa, karena kadang-kadang, faktor keberhasilan itu, ada lucknya juga, kenapa saya bilang gitu, ini lagi super cycle nih, jadi harga-harga komoditi dunia, lagi meningkat, emas naik, coal, nah, ini lagi batu barang, lagi rame, 160, apa, 160 dolar per ton, gitu, udah tinggi banget gitu ya, melebihi yang sebelumnya, kemudian, emas udah, kemudian palm oil lagi naik juga, jadi, jadi value-nya naik, saya kebetulan di main ID, game menikmati, nah, ini, tapi gak boleh terlena kan, kalau orang, gimana caranya, tetap harus ada strategi, tetap harus ada, policy, yang mendukung itu, nah, strategi kita, dari awal, Bapak Presiden tuh, memang udah bilang, diversifikasi market kita, jangan itu, itu aja, jangan tergantung, sama Eropa, jangan tergantung, sama Asia Timur, kalau udah apa-apa, jebret, bahaya, nah, orang kan bilang, jangan taruh telur, di satu keranjang, betul itu, itu yang diminta, artinya apa, kita melihat, ke negara-negara lain, atau wilayah lain, Afrika salah satunya, memang Afrika bukan main partner kita, tapi kita harus buat main partner, caranya bisa-bisa, strategikan, kan gitu sebetulnya, itu bukan roket science, betul yang Pak Presiden bilang, dua, diversifikasi produknya, kita sekarang, turun ke downstream, sekarang ini Pak, top 30 produk kita itu, itu udah 90% ekspor kita, hanya 30, sementara kita masih bisa, sepertinya mengembangkan yang lain, atau, dulunya mungkin kecil, minimal misalnya, kita ekspornya 1 miliar dolar, naikin 2 deh, gimana caranya, nah kayak gitu, kami telah menyusun, strategi, bagaimana caranya, minimal yang 7 negara, yang kita udah punya perjanjian, ekspor kita positif, atau sehat, sehat itu maksudnya gini Pak, boleh kita import, karena kita membutuh, Australia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka ekspor lebih banyak ke kita, kita butuh daging, kita butuh ternak, kita butuh, coal juga ada dari sana, segala macam gitu ya, tapi, kita pakai apa itu, untuk industri dalam negeri, daging, selain konsumsi domestik, hotel, restoran, itu kan ekonomi, kita harus pikir, import itu, adalah input, untuk production, dan productivity, itu harus diingat, nah gak apa-apa, tapi minimal ekspor kita meningkat, import boleh meningkat, tapi ekspor meningkat, sehat lah jadinya hubungan itu, jadi gak, gak boleh juga kita, kita ekspor-expor, mungkin bisa setahun, dua tahun lagi, mitra kita, aduh lah, capek deh sama Indonesia, dia aja yang minta, nah itu gak boleh, nah inilah yang kita lakukan, sebetulnya, nah kadang-kadang, dalam berhubungan dagang itu, banyak isu, jadi kadang-kadang, kita nih sudah, produk, sudah efektif, dan produktif, udah berdasar yang produk kita, dikenakan aturan-aturan, itu banyak, ini yang kita harus hati-hati, gimana caranya, harus punya investigator yang baik, negosiator yang baik, mata dan telinga kita, intelijen juga ya, intelijen, mata dan telinga kita di sana, eh tiba-tiba, misalnya negara, ah gak dikenain, kok kita dikenain, lu ada apa ini, kita telpon, kita datengin, segala macam, nah itu semua, harus menjadi sebuah ikatan, kalau berdiri di sini, gak bisa, nah itu yang, yang mesti kita lebih baik, engagement, kolaborasi, itu, itu mesti, karena sebetulnya, kementerian itu, di dalam organisasinya, sudah punya fungsi masing-masing, tapi terkadang, tidak efektif, karena, silo, saya unit saya, saya, yaudah ini, APBN saya segini, saya kerjain, tetangga sebelah juga gitu, eh gak ngobrol, ternyata, kok ada hubungannya juga ya dia, dia mempromosikan produk, yang saya, juga bina, udah, daripada kita promosi, kasih promosi dia, saya membina aja, gitu misalnya, nah, ini, yang perlu sekali, kita strategikan, dan, sebetulnya, teori udah ada, tinggal melaksanakannya, gitu, jadi, memang kita tahun ini, ingin, mempertahankan, kalau bisa, ada standar, ada target tertentu, menurut, rencana kerja kita, dan, kita juga, Pak, nah ini yang Pak Alex, ini Pak, SDM Pak, jadi, tanpa dukungan SDM, yang kita kerjakan, atau yang kita mau kerjakan, gak bisa, Pak Menteri, tahun ini, minta, dari Dijen Pen itu, adalah, ahli, dia harus menjadi ahli, kan namanya analis, kita semua sekarang, jabatan fungsi, analis perdagangan, apa yang menurutnya, artinya apa, apakah dia tahu, kenapa, misalnya, batu bara sekarang naik, apa faktornya, negara mana yang ekspor, kenapa kebijakannya, Pak Menteri mintanya, harus ada ahli, di Dijen Pen ini, yang mengetahui, batu bara luar dalam, kapan dia naik, kapan dia turun, kenapa dia naik, kenapa dia naik, jadi, harus ada yang tahu, mengenai furniture, furniture seperti apa, yang sekarang, artinya apa, kita ngobrol, sama asosiasi, ternyata Pak Alex, furniture yang sekarang ini, semua, go, sustainable, green, segala macam, artinya apa, rotan, rotan naik daun, di dunia lah, kalau kita lihat, tren, home decor, pasti rotan, tapi rotan seperti apa, ini kan perlu intelijen, dan perlu tahu, tren dunia, ternyata dulu kita, ahlinya bikin furniture itu, kayu, diukir, tapi berat ya Pak, dan bagi, sekarang, logistik, mahal, yang dulunya 3 ribu, per kontainer 20 feet, sekarang bisa 15 ribu, gimana ngakalin, kalau knockdown, dia bisa lebih compact, jadi masuk, nah ini yang perlu diketahui, Pak Menteri mintanya, ahli furniture, kita mengetahui tren, jadi 4 hal, mengetahui market, mengetahui produk, mengetahui isu, dan bisa memanfaatkan, perjanjian-perjanjian, ini internasional bisnis lah, sebetulnya, the connection antara ini, kalau kita sama mengetahui, yang tadi, setelah ngobrol dengan asosiasi, ternyata trennya adalah, furniture yang knockdown, kita tahu, marketnya kemana yang knockdown ini, Akiah misalnya, udah, berjuta-juta dolar, dia mesen, untuk diglobalkan tuh barang, yang knockdown, memakai besi sedikit, memakai kayu sedikit, bambu sedikit, jadi bukan semua kayu, karena kalau kayu kan harus duduk begini, kalau knockdown kan bisa dia dapat itu, gitu, udah tahu produknya seperti apa tadi, yang sedikit modern, tentuhannya, warnanya yang sedikit alami, misalnya, tahu isunya, oh harus ada sertifikasi nih, nggak bisa nebang sembarangan, kita paham, ikutin, tahu perjanjian, tarifnya, ke negara tersebut, ke Korea, karena sudah ada perjanjian, mendingan ke Korea, bukan ke India, misalnya kita belum, choose the market, create market by choosing the market, iya, Bumade, learning partners, selama ini mungkin ya, orang-orang yang, kurang, involve, dengan government, melihat bedanya, antara korporasi, dengan ASN, seolah-olah, very significant, difference, tapi ternyata, dari diskusi dengan Bumade, Bumade ini, marketing director, di korporasi, idenya sama persis, pilih marketnya, kuasai produknya, A to Z-nya, kemudian, bicara tarifnya, bicara isunya apa, dan seterusnya, jadi saya kira, melalui, Weekend Learning Project ini, kita mencoba melihat bahwa, seringkali kita terjebak, bicara perbedaan, ya, kalau kita pindah dari satu company, ke company lain, kita bicara, oh beda, company-nya beda, produknya beda, tapi kalau kita mau jeli, melihat kesamaannya, ya, saya kira, ngurusin korporasi, ngurusin negara, kesamaannya banyak sekali, kita punya kepentingan, untuk meningkatkan, interest-nya kita, dan mereka punya kepentingan, kemudian bagaimana kita, meet halfway, untuk memastikan, apa yang menjadi kepentingan kita, dan kepentingan, customer, atau mitra bisnis kita, tercapai, kata konci yang disampaikan, Bumade adalah, kolaborasi, eranya adalah, era kolaborasi, Bumade, kalau ada tiga hal, yang ibu ingin sampaikan, kepada ASN ya, agar bisa, sukses, berhasil, paling tidak, menjadi orang, yang dianggap, bisa menjadi panutan, begitu, apa tiga hal, itu yang ibu ingin sampaikan, kepada ASN, di luar sana, Bumade? Terutama, saya ingin, terima kasih pertanyaannya bagus, terutama saya ingin, untuk yang muda ya, ASN muda, saya melihat, ASN muda ini, masih semangat, punya idealisme, dan, terus terang saja, untuk kualitas, better off mereka, karena kan, informasi ada, saya mau, mereka tidak patah semangat ya, karena kan, namanya, organisasi itu, kadang-kadang, bisa membawa kita, ke negatif, bisa membawa kita ke positif, jadi ini, ini bisa dipegang nih, mereka sudah memilih, jadi ASN, pasti punya, alasan, mengapa, semoga, semoga alasannya adalah, untuk, surfing, the country, to surf, memberikan pelayanan terbaik, bagi masyarakat, untuk kepentingan negara, jangan patah semangat, jangan patah semangat, ketika mereka di sana, belajar, karena sebetulnya, Pak Alex, pembelajaran itu, ada di mana-mana, tadi saya sudah seleskan, tahun ini, target kita seperti ini, dulu dia, tidak belajar mengenai produk, sekarang belajar, itu membuat, pelajaran itu, membuat kita, menarik, sebetulnya, ada hal yang baru, kedua, memang, belajar dari, lingkungan dan pimpinan, tapi menurut saya, leadership matters ya, Pak Alex, jadi, kita memungi, makanya saya, saya sebagai, walaupun saya direktur, bukan yang top, tapi ya, pertama gitu ya, saya, obsesi saya, nomor satu, kalau masuk ke sebuah unit, itu bagaimana, menciptakan, tim yang solid, oke, karena itu tidak mudah, saya ingat banget, 5 tahun yang lalu, waktu saya masuk ke, direktorat bilateral, ini mereka gimana, saya mulai pelajarin tuh, ini kelebihannya dia apa, ini kekurangannya apa, dia bagusnya di mana, dia suka joke, ini gak suka, ini orangnya serius, ini, sekarang, 5 tahun kemudian, ya mungkin ini cukup lama ya, saya tahu, each and every one of them, bagaimana mereka, caranya bagaimana, memang harus dibentuk jiwa korsa itu, oke, dan mereka luar biasa, setelah tahu, saya sebenarnya kan, work and life balance, Pak, oke, bahwa kalau kita happy di kantor, ke kantor gak nyeret kaki, saya bilang sama mereka gitu, not dragging your feet, pasti seneng ngerjain, dikasih tugas ini seneng, di rumah gak bete, keluarga, suami atau istilah, anak, terpengaruh, positif, tapi kalau di kantor udah bete, di rumah pasti bete, saya tidak mau itu, saya bilang, oke, kan banyak yang punya anak kecil, punya keluarga, ini saya bilang, oke, apalagi sekarang, long distance, bekerjanya online, minta izin nama saya, yang penting komunikasi, saya bilang, you have to communicate, apa kesulitannya, be open with me, kebetulan, saya menerapkan, manajemen yang terbuka, udah deh, setiap orang, itu saya hargailah, sebagai orang, jadi, mereka datang dengan masalah, carikan solusi, selalu terima, mereka appreciate, mereka bilang, ibu terima kasih, satu, lesson learn dari ibu, ibu tuh menerapkan, work and life balance-nya bener, karena saya terapkan, saya bilang, oke, weekend, you guys pulang ya, gak usah kerja sampai sini, kerjaan gak akan habis, tapi tau kan, prioritas yang mana, yang ini dulu dikerjakan, mereka malah asik-asik di kantor, saya bilang, gak ada keluarga nih, kalau yang single boleh lah, dia main, abis itu dia, Jumat ini, tapi saya tegarkan itu, nah, menurut saya ya, satu, belajar, gak boleh lupa belajar, karena sebetulnya, sumber pelajaran gak kurang, di kepaulian negeri itu ya, kedua, kita sebetulnya, leader masing-asing sih ya, gak harus, leader itu harus direkturnya, gak juga, you can be leader yourself, di lingkungan, ya, dengan belajar, dengan praktikin, teorinya udah tau, udah liat, praktekkan leadership tersebut, gitu ya, ketiga, opportunity, oke, saya selalu bilang, ini opportunity, yang kadang-kadang datang, kalau memang ada training, sekolah, dalam agar belajar, jangan disiasakan, ambil, gitu, mungkin tiga itu, dan untuk yang di luar, yang non-PNS, menurut saya, kami perlu ya, sumber daya manusia yang baik, yang, yang andal, handal, yang ada di luar, untuk join, karena, ASM sekarang ini asik, apa yang kira-kira, bisa menjadi daya tarik, untuk talent di luar sana, satu, selain, ini mungkin, subjektif ya orang, kalau saya ya, surfing itu, jadi luar biasa, kita itu, mendapat penghargaan, walaupun gak ada yang menghargai, dari luar ya, dari sendiri-sendiri aja, saya kerja untuk negara, sama kerja untuk perusahaan, atau di luar, kepuasannya beda, kepuasannya beda, semoga itu bisa menjadi poin, ya, kedua, ya, kita kan, sebagai pegawai negeri itu, bukannya mendapat privilege ya, tapi, oke lah, kita dikirim kemana, itu, negara yang, mengirim gitu, jadi, kebanggaan itu ada di sana, gitu ya, kemudian, selain itu, juga, karirnya jelas, ya, apalagi sekarang lebih terbuka ya, dulu kan kita berkarir, di situ top, sekarang, kalau mau, kita bisa loncat ya, dalam arti positif ya, kalau misalnya saya, tidak puas, misalnya nih, di sini, saya lihat ada opportunity lain, di kementerian lain, saya bisa, apalagi kan, Pak Menteri Menpan RB, bilang akan ASN merdeka ya, Pak Alex ya, mungkin itu sesuatu yang menarik nantinya, buat ASN gitu, bisa di BUMN, bekerjanya segala macam, jadi, menurut saya pengalaman sih, ya, itu, dan satu lagi, memang, critical mass, jadi, kalau bukan Anda, yang masuk, ke, ke pemerintahan, kita perlu critical mass, jadi, perlu beberapa orang, to make a difference, gitu, nah, inilah yang saya ingin, jebolan-jebolan baik, dari universitas baik, dan yang jebolan yang jago, please, join us, to make a critical mass ini, untuk make a difference, kalau mungkin, hanya satu, berbanding seratus, kan belum nih, ada sepuluh, sepuluh persen, lumayan dong, gitu, yang punya pemikiran, ke depan, like-minded istilahnya, kalau bisa ada itu, akan senang sekali, dan sekarang, ASN sudah berubah, sudah lebih, demokratis, lebih, dulu kan sangat, hirarki luar biasa, sekarang tidak ada lagi, lebih egaliter, tapi, lagi tergantung pimpinannya ya, tapi sekarang, sudah saya lihat, sedih terbuka, jadi, terbuka, 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 semangat, kalau ada halangan, pelajari, bagaimana mengatasi itu, yang kedua, dari tim leadership, leadership itu, bukan hanya pimpinan, tetapi, leadership itu, harus embate, kepada semua, insan ASN, semua level, harus memperkuat, leadership teamnya dia, dan yang ketiga, opportunity, kadang-kadang datang, nggak kelihatan bentuknya, ngetoknya nggak dua kali ya, manfaatkan setiap kesempatan, untuk melakukan pengembangan karir, dan melayani bangsa, saya kira itu yang disampaikan oleh Bu Made, bagi ASN yang menyaksikan program ini, dan bagi anak, anak muda yang di luar sana, yang masih ragu-ragu, untuk menjadi ASN, rasakan bedanya, pada waktu Anda melayani bangsa, dengan melayani korporasi, kepuasannya berbeda sekali, dan kalau Anda dikirim, misalnya, ke luar negeri oleh korporasi, sama dikirim oleh negara, itu juga, rasa kebanggaannya berbeda sekali, dan kami, kita masih membutuhkan, putra-putri terbaik bangsa, untuk bergabung dengan ASN, membangun critical mass, melakukan perubahan, kalau bukan Anda, siapa lagi, yang akan membuat perbedaan, bagi bangsa ini, saya kira itu himbawan, yang disampaikan oleh Bu Made, terima kasih learningnya Ibu, saya sendiri belajar banyak sekali, sukses selalu, saya berharap Ibu, karirnya akan semakin maju, dan semakin banyak, impact yang bisa diberikan kepada negara, salam berkeluarga, terima kasih, sampai ketemu lagi, salam Learning Partners. selamat menikmati, Terima kasih.